Selamat sore pemirsa, setelah penangguhan penahanannya dikabulkan, artis Rafi Ahmad belum berada di rumahnya di Jalan Gunung Balongan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tapi masa dari Ormas Gerakan Anti-Narkoba Nasional sudah berdatangan, memberikan dukungan terhadap Rafi Ahmad. Selengkapnya akan disampaikan Heranov Al-Bashir. Heranov dukungan seperti apa yang disampaikan Ormas kepada Rafi? Baik Putri, saat ini saya berada di tempat di depan rumah Rafi Ahmad di Jalan Gunung Balong, Kafling 7, No. 16, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat ini tidak ada aktivitas yang berarti di sini hanya sejumlah awak media yang menunggu kabar ataupun kedatangan dari Rafi Ahmad. Yang konon kabarnya kami mendapatkan informasi Rafi Ahmad setelah berada di rumah neneknya di jalan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini ada sejumlah Ormas, yaitu salah satu Ormas dari Gerakan Anti-Narkoba Nasional datang untuk memberikan dukungan ataupun mengajukan beberapa pengajuan kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saat ini saya sempat memantau juga di dalam rumah Rafi Ahmad, tidak ada kerabat ataupun keluarga, hanya ada para penjaganya yang duduk di dalam dan membersihkan rumah. Dan untuk informasi selengkapnya bagaimana dukungan dari Gerakan Anti-Narkoba Nasional, saat ini saya sudah bersama Ketua Umum Gerakan Anti-Narkoba Nasional, Inyoman Adi Ferry. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Ini Bapak datang ke rumah Rafi dalam rangka apa Pak? Ya, kami dari Ormas memberikan dukungan atas diberikannya izin tahanan luar oleh Badan Narkotika Nasional, karena ini adalah satu momentum yang baik buat kepentingan bangsa bahwa baru kali ini mungkin negara atau penyidik memberikan izin atau penangguhan penahanan terhadap perkara-perkara narkotika. Dan ini bagi kami adalah misi organisasi kami untuk tidak mempidanakan penyerah guna dan pecandu, kita harus membedakan antara penyerah guna dan pecandu dengan pengedar maupun bandar. Dan ini satu contoh yang sangat baik dan bahkan kami beberapa hari yang lalu sudah menulis surat kepada Presiden, Hanya Presidenlah satu-satunya yang bisa menyelamatkan generasi muda untuk tidak lagi dilakukan proses pemidanaan, untuk tidak dilakukan lagi proses hukum hanya untuk mendapatkan hak rehab. Bayangkan untuk mendapatkan hak rehab itu sampai 200 hari dan itu juga sampai saat ini ada kurang lebih 13 ribu penyalah guna, pecandu yang tidak mendapatkan hak rehab yang mereka berada di dalam entah ngapain di dalam. Bayangkan penyalah guna yang ada di dalam, yang mana konon katanya di dalam lapas itu tidak steril, saya khawatir mereka-mereka itu justru nanti malah menjadi pengguna permanen narkotika. Ini apakah sudah ada komunikasi dengan Rafi-nya, kapan dia datang ke sini? Ya, bagaimanapun juga sebelum Rafi ditangkap, dia adalah ingin menjadi kader ganas untuk bergabung dengan ganas, ini satu langkah yang baik. Seorang artis penuh kesadaran, ingin membantu program-program organisasi untuk kepentingan bangsa, tetapi dia ada satu masalah sedikit, tetapi kami tetap menunggu dia untuk kita tetap kita masukkan sebagai kader kita, dia sebagai corong organisasi untuk membantu program-program pemerintah menjadikan Indonesia Bebas Rokobat 2015. Ya, putri dapat diinformasikan bahwa tim pengacara dari Rafi Ahmad harus melengkapi berkas yang kurang dari jaksa, dan dia harus melengkapi beberapa keterangan dari saksi dan juga berkas-berkas lainnya. Dan saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Rafi Ahmad di Petamburan Jakarta Pusat, dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda, putri, bagaimana situasi terkini dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini. Kembali ke studio.